dan tiap sukses menikah di usia matang. Seperti yang kita tahu ya dok, belakangan ini marah terjadi pernikahan yang dilakukan di usia dunia itu lebih cepat bercerainya. Jadi kalau kata orang itu easy come easy go. Jadi cepat dapet kok cepat juga putusnya. Walaupun ada juga beberapa pernikahan di usia dunia jadi tetap awet sampai mereka usia sedia dan sebagainya. Nah, akhirnya banyak pula, akhirnya banyak pula yang memutuskan untuk menunda pernikahan sampai dengan mereka di usia yang sangat matang. Mungkin kalau di atas 50 atau di atas 45. Nah, sekarang kita langsung aja dengan dokter Minsan. Gimana sih dok, tak hasil dan tiap sukses menikah di usia matang? Karena mengingat banyak sekali yang melakukan hal ini. Silahkan dokter. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya akan jelaskan dulu ya, apa sih rahasia, kiat, dan sukses untuk memasuki pernikahan di usia yang matang. Usia matang itu berapa? Usia di atas, boleh saya katakan 50, di atas 55 tahun. Oke, kita mungkin pakai slide kali ya. Lebih enak ya. Ada beberapa slide yang saya sudah siapkan. Silahkan, slide-nya nomor 1. Ini kita tahu bahwa di sini ada berbicara tentang yang namanya bagaimana testosteron, ya. Testosteron itu memegang peranan penting untuk prianya. Nah, saya bicara pria dulu. Karena bicara pernikahan kan ada pria, ada wanita, ya. Jadi, pria itu ternyata pada waktu dia sudah usia 50 ke atas, dia akan mengalami penurunan kadar hormon testosteron. Ya, penurunan kadar hormon testosteron itu akan menyebabkan yang namanya apa, istilahnya untuk menyebabkan gangguan pada problem kebugaran tubuh. Kita lihat di sini ada yang namanya ada diabetes, ya kan, ada problem yang namanya hipertensi, ya kan, lalu ada problem namanya apa, disipidemia, lemak, ya, kadar lemak, kolesterol yang meningkat, ya kan, dan akhirnya menyebabkan angka kesakitan, mortality, ya, mortality. Terutama metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu adalah gangguan pada tensi, gangguan pada kadar lemak, kadar gula yang meningkat, ya, disertai dengan berat badan. Biasanya lemak yang meningkat. Selat berikut. Nah, pada waktu kadar testosteron menurun, maka kita tahu ada keluhan-keluhan yang saya sudah sebutkan tadi. Adanya tensi yang meningkat, adanya lemak, adanya kolesterol, adanya gula, ya, dan adanya kebugaran yang berkurang. Pasti badannya mudah sakit, mudah lemah. Ini pada pria, sering terdapat. Pada usia-usia 50 sampai 55 ke atas. Terus, slide. Nah, kita lihat di sini, akibat daripada kadar testosteron yang menurun, ya, slide, slide berikut. Nah, kita lihat di sini ada tes kekurangan testosteron. Ada 10 pertanyaan pada seorang pria yang memiliki kadar testosteron yang menurun. Ya, para pria yang sudah usia di atas 50 tahun yang mungkin hari ini bisa merasakan. Yang pertama itu, nomor satu adalah dorongan. Ya, jadi istilahnya hasrat seksualnya sudah mulai kekurut akhir-akhir ini. Itu pertanyaan nomor satu. Ada 10 pertanyaan. Lalu yang kedua, yang ketiga, cepat lelah. Badannya cepat capek. Ya, lalu yang keempat adalah namanya sampai kelima yang namanya maaf ya, nomor empat itu tinggi badan. Tinggi badan itu istilahnya merasa kok pendek ya. Baru nomor lima, nomor enam, kenikmatan hidupnya menurun. Cepat marah. Cepat kesel. Nah, lalu nomor tujuh, ereksinya kurang kuat. Ya, nomor lapan, gak mampu melakukan olahraga. Ya, jalan pagi ke atau lat, apa namanya, gak usah lari deh. Ya, bersepeda, jalan pagi itu sudah gak bisa. Baru nomor sembilan, sering mengantuk dan tertidur sesudah makan malam. Baru nomor sepuluh, prestasi kerja menurun. Kalau poin nomor satu, hasratnya berkurang, ereksinya berkurang, berarti pria tersebut mengalami yang namanya penurunan hormon tesosteron itu pasti. Tetapi kalau nomor satu, nomor tujuh enggak, tetapi nomor dua, nomor tiga, atau nomor lima, nomor enam itu, nomor dua, tiga cepat lelah, cepat capek ya. Nomor lima, nomor enam, kenikmatan hidup menurun, cepat marah, hati-hati. Itu kadar tesosteronnya menurun. Ya, itu menjadi parameter tanda buat pria. Nah, sekarang buat wanita, selat berikut. Nah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.